Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Sering kejadian ketika kita membagikan lokasi di WhatsApp, maka lokasi yang dibagikan tersebut ternyata tidak akurat. Dan ini menjadikan teman kalian menyasar kemana-mana ketika sedang mencari alamat. Nah, supaya share lokasi yang kalian berikan kepada teman kalian akurat 100%, di sini ada 3 trik yang saya bagikan kepada kalian. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, trik yang pertama, sebelum kalian melakukan share lok, pastikan untuk kecepatan internet di HP kalian stabil ya. Karena kalau misalnya internetnya lelet, atau nggak ada kuota internet sama sekali, maka sudah pasti untuk share lok kalian akan kacau. Dan ini tentu saja kasihan teman kalian yang diberikan share lok. Kemudian tips yang kedua, sebelum kalian melakukan share lokasi, pastikan untuk akurasi lokasi kalian seminimal mungkin. Seperti contoh, di sini 1 meter ya. Jadi jangan sampai misalnya di sini masih 1000 meter, kalian sudah mengirimkan lokasi. Nah, itu kasihan teman ya, pasti akan tersesat. Kemudian sebelum mengirimkan lokasi, pastikan kalian klik untuk titik yang ada di bagian atas ini. Ini adalah titik di mana kalian sedang berada. Kita klik. Maka di sini akan menunjukkan lokasi kalian berada. Titik warna biru adalah yang titik kalian sedang berada ya. Jadi di sini akurasinya sampai 1 meter. Setelah itu baru kirimkan. Kemudian tips yang ketiga, kalau kalian berada di tempat asing, maka pastikan kalian kenali dulu untuk lokasi kalian berada di peta. Misalnya kalian ragu-ragu apakah di peta ini sudah sesuai dengan tempat kalian berada, maka silakan buka Google Maps terlebih dahulu. Pertama, kita buka untuk Google Maps. Kemudian klik ikon titik yang ada di sebelah kanan ini untuk memastikan lokasi kalian sesungguhnya. Klik. Nah, setelah itu kalian bisa membuka kembali aplikasi WhatsApp dan bisa melakukan share log. Jangan lupa klik dulu untuk titik yang ada di bagian atas. Nah, jika sudah akurat seperti ini, 20 meter, kalian boleh mengirimkannya. Oke, mungkin sehat saja untuk tips singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.